Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan Raya Nasional Sukabumi Bogor. Seorang pengendara motor meninggal dunia setelah terjatuh dari motor dan masuk ke bawah mobil teronton. Kejadian berawal, saat itu kendaraan roda 2 yang dikendarai oleh seorang wanita melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi. Tiba-tiba di arah berlawanan, tepatnya di jalan Surya Kencana, kecomatan Cibadak, melaju sebuah mobil teronton disusul oleh pengendara motor lain. Diduga karena terserempet oleh kendaraan motor dari arah Sukabumi. Pengendara motor dari arah Bogor terjatuh dan masuk ke bawah mobil teronton. Saat kejadian korban mengalami luka berat, namun saat dibawa ke rumah sakit korban meninggal dunia. Yang dia adu-adu banting motor sama motor, yang masuk ke dalam itu dari arah barung kuda, dari arah Bogor. Jadi perlawanan ya? Iya, perlawanan. Kalau apa ke arah kemana? Saya arah dari Sukabumi arah ke Bogor. Yang bergitu ya? Terus tiba-tiba jatuh ke bawah? Orangnya mentah ke bawah gitu. Cukup gitu. Iya, siap. Yang saya tahu. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata korban seorang wanita muda bernama Gina, 21 tahun, warga kampung Cikareo, kejamatan Paragansalak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban dilarikan ke rumah sakit umum daerah Sekarwangi. Sementara itu, polisi langsung melakukan olah TKP. Teronton dan juga sopir diamankan polisi. Sementara pengendara motor lain yang berpepasan dengan korban melarikan diri.